Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 رب العالمين وفيه نسعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارن وتاره ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشبيعنا ونور قلوبنا selamat menikmati terima kasih 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 tanya terima kasih terima kasih supaya ibu-ibu udah enak aja perempuan lelakinya kata nabiya terus nolak apa ulit haditha utikah yang buruk kamu baik kepada suamimu kamu jadi istri yang sotang yang santun yang baik, yang sakar itu menandingi pahalanya jihad menandingi pahalanya para laki yang berduang di jalan Allah subhanahu kalau begitu enak enak atau tidak berkuan enak atau tidak perempuan ahli solat ahli puasa bagaimana ya tidak ada kebaikan dalam perempuan tidak ada kebaikan makanya ibu-ibu cukup tidak diperuntukkan kecuali untuk suaminya ke luar ini bukan cuma kemaluan untuk kehormatannya dijaga untuk suaminya yang keempat ke dalam wa ato ajojah tak akan selami makanya kata nabi apa kata Allah subhanahu kira lah maka Allah akan katakan kepada para kuat yang sebut untuk pelirikan kenata alhamdulillah masuk kemaluan masuk kemaluan dari pintu surga manapun yang kita inginkan Alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu disini semua jadi ibu-ibu yang masuk surga insya Allah jadi istri-istri yang baik jadi ibu yang baik buat anaknya amin ya rata makanya ibu-ibu bagaimana caranya supaya perempuan berakhlak perempuan juga tidak boleh lepas dari majelis karena perempuan kalau lepas dari majelis dari majelis yang mau dilepas nanti yang jadi panutannya sinetron yang jadi panutannya artis yang jadi panutannya orang-orang yang tidak kenal itu yang jadi panutannya seperti ini maka hiranglah akhlak wanita alhamdulillah amin selalu laki-laki laki-laki juga begitu jangan tentang-tentang suami Allah beritakan istri untuk hormat kepadanya terus suami terus menang-menang terus menang-menang terus menang-menang tidaklah menghormati perempuan kejuali orang yang mulia tidaklah laki-laki menghormati perempuan kejuali laki-laki mulia dan tidaklah laki-laki menghinakan wanita mencacimaki istrinya menghinakan wanita menghimpas wanita kejuali laki-laki yang tidak hinah terusaha perlakuan baik anda kesesayan anda kepada pesanan itu menjadi salah satu kolak ukur kemuliaan dihadapan Allah subhanahu sampai sini kira-kira jelas atau tidak semuanya yang paham ngerti atau tidak salian akalantos nartos alhamdul ya sahabat sahabat ini orang cerpon menunggu takbir-takbir saja ini selesai takbir-takbir dulu selesai 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 takbir dalam sholat jelas takbir sama sholatnya masalah melarang orang takbir sama jelas orang sholat ini 21 24 24 kira-kira lanjut berjangan ya yakin yakin betul saya kasih perumpangan perhatikan baik-baik ibu-ibu perhatikan baik-baik ya akhlak itu ibarat angka satu sisanya itu selain akhlak kecerdasan ketampanan kehebatan ketangguhan kekayaan ibarat angka nol nol saya mau tanya nol ibarat angka akhlak ibarat angka satu sisanya sifat-sifat baik ibarat angka nol kekayaan ketampanan popularitas kehebatan kuat ketampuhan bangka bangka jawab yang empat andai ada orang pinter berarti berapa nol satu nol kemudian dia kaya tambah lagi nol berarti berapa dua tambah lagi dia ganteng berarti nol berapa tiga tambah lagi badannya akletis berarti nol berapa empat tambah lagi orangnya populer berarti berapa lima tambah lagi orangnya berakhlak berarti di ujung ditambah angka satu angka satu ada lima angka nol jumlahnya jadi berapa seratus ngomong sepuluh ribu makanya banyak dame cint seratus seratus tapi selainnya ayo kembali ganteng tadi ganteng berapa nol satu pinter berapa nol satu nol berarti jadi berapa dua kaya jadi berapa nolnya tiga atletis jadi berapa nolnya empat jabatan tinggi jadi berapa nolnya lima tapi akhlap nya gak ada satunya bubur berarti jumlahnya berapa nol ada artinya atau tidak ada artinya atau tidak ada artinya atau tidak makanya didik anak-anak kita ah gimana di pesantren di majlis takli didik kepada para ulama jangan sampai kita nangis kemudian hari namun alhamdulillah amin kira-kira sampai si kita tidak sampai itu saya mau kasih bicara soal akhirat atau nanti kita bahas sekarang kembali ke judul kita tadi ingat judul kita tadi apa akhirat lebih tinggi daripada hukum jawab yang lompat akhirat lebih tinggi daripada hukum maksudnya apa ayo kita langsung sekarang kita mulai masuk ke pembahasan akhlak lebih tinggi daripada hukum tadi saya sudah bahas pentingnya akhlak sekarang kita akan bahas akhlak lebih tinggi daripada hukum mari kita lihat sudah akhlak lebih dari setengah tempat Tuhan perhatikan baik-baik ibu bapak perhatikan baik-baik sebelum melihat pelayan berarti ke rumah saya baik-baik kalau ada seorang ayah perintahkan kepada anaknya nah lemparkan handuk dong lemparkan handuk 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 berintah di dalam tua wajib selamat menikmati orang tua diberitain sama anak lemparkkan handuk akhirnya anak mengambil handuk lempark itu anak ratuh atau tidak oh